Kalau di Indo itu tahun 2006-2007 Yang namanya komunitas blogger itu kebanyakan anak-anak Anak-anak computer science Di Indonesia itu 12 tahun by the way Oh sure, seriously? 12 tahun Menurut gue, kok startup Indonesia gak ada yang seru It's all boring gitu ya Angel investor di tech di Indonesia itu sedikit sekali Oke, Gio one on one Yuk kita mulai Rahma Mamuaya Halo, halo Bro, kita kenal udah berapa lama ya? Ah, terlalu lama kayaknya Iya, ini Terlalu lama Kita Ini, kayaknya Orang yang termasuk generasi awal Iya Di startup Gue ngatau itu, is that a good thing or a bad thing ya? Kita udah tua, men Udah tua, ya Harus diakuin You're my first client actually Exactly, exactly Dikamu di lama ya? Iya, iya, iya Kita kenal di situ Jadi Ya, tamu kita kali ini Rahma Mamuaya CEO Daily Social Menarik Jadi Rahma You start Daily Social From blog, right? Betul, jadi personal blog Jadi personal blog Betul Itu gimana ceritanya Lu bisa dari Blog Kemudian Lu Bisa bikin ini Jadi usaha And become one of the prominent media for the startups Dan Alhamdulillahnya masih hidup ya Sampai sekarang Amin, amin, amin Amin, amin So ya Gue karena backgroundnya Computer Engineering Jadi dulu Kalau di Indo itu Tahun 2006, 2007 Yang namanya Komunitas blogger itu Memang kebanyakan anak-anak Anak-anak computer science Programmer lah Jadi ngumpulnya itu ya Karena dulu gerakan blogger itu Blogging itu lumayan Lumayan Hype gitu ya Apa ya Sekarang itu kayak Youtuber kali ya Oke Nah dulu itu Jaman dikala itu tuh It was blogger gitu Dan mulai sering nonggolong sama blogger Dan again karena banyak blogger ini backgroundnya computer science Jadi banyak ngomongin soal Programming Ngomongin soal Termasuk teknologi company Startup Itulah banyak lah dulu Gue inget dulu di Indo itu ada yang punya namanya Bioscope.com B-E-O-S-C-O-P-E.com Eh gue pernah dengar Itu jamannya Youtube baru launching Di Indo ada yang bikin Bioscope Ya Ya Sama lah konsepnya Youtube-nya Nonton video Sama kayak Ada Friendster dulu Ada T1-nya gitu Teman kita yang punya Teman kita yang punya Ya So Karena ngumpulnya sama teman-teman itu Jadi mulai Terinspirasi untuk Membawa blog ini ke Apa ya The next level lah Gitu loh Jadi mulai Diseriusin Dan waktu itu Meskipun gak banyak Tapi ada beberapa blogger-blogger yang mulai Bikin blog pribadinya Jadi jadi bisnis Pak Budi Putra contohnya Oke Yang Yang Untuk saya Inspiration juga Dan sampai sekarang pun Dia adalah mentor lah Sering banyak diskusi Dan minta pendapat dari beliau Dia Gue ingat dulu Ke UI Pacaran Of course Karena Pacar dari anak UI Terus Mampir ke Fasilkom Karena Pak Budi Ada Jadi pembicara disana Data Terus I was listening to him Dan dia Apa Ngasih Apa Advises Kalau lo punya blog Lo bisa lo jadi A business Here's how you monetize Consistency Ini 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 Begitu After that session It was It was a life changing moment For me Karena After that session Gue beneran langsung You know what I'm gonna do this For a Pengendian Dan akhirnya jadi business Oke Tapi Waktu jaman dulu ya Orang waktu kita Ya waktu orangnya punya blog lah ya Gue juga pernah punya blog Tapi Gue Nge-blog Itu mungkin ikut Arus mainstream Kalau youtuber itu Ikut arus mainstream Jadi Yang gue posting Kalau gak Tentang Professional gue Kehidupan profesional gue Which is Waktu itu gue coding Jadi gue coding ini Coba teknologi ini Gitu kan Atau personal life Gitu kan Gue di US Gue do this Do that Gitu Tapi Lu bikin blog Mengenai teknologi company Gitu Ini interesting gitu Jadi Ya biasanya kayak tadi gue bilang Blogger-blogger itu Either dia ngomong Kehidupan profesionalnya dia Ataupun kehidupan personal dia Tapi lu Milihnya Ngomongin teknologi company Kenapa? In a way Masih make sense sih Jadi Yang namanya blog itu kan It's very personal Betul Dan Ketika dulu kita mulai Ketika You know When I review Satu company gitu ya Kan dulu kita ngomongin Startup Yang dulu Orang gak ngerti startup Maksudnya apa Orang dulu masih bilangnya Dotcom companies Kita segitu tuanya ya Masih ada Itu berapa puluh tuanya Lalu Daily social is 12 years By the way Oh shit Seriously 12 tahun Untuk ukuran perusahaan teknologi Startup ya Kelamaan kayaknya Oke Tapi ya Back then Sudut pandangnya itu Sudut pandang gue Oke Ada startup baru nongol Di Indonesia Dan menurut gue Business market kayak gini Jadi It was very Personal Personal opinion lah In a way gitu Kita yang review sebuah Perusahaan startup Which is sama juga Kayak youtuber sekarang Review Handphone Review Mobil lah What have you Gitu loh So it's very It's very personal Yang kita lakukan dulu Sampai akhirnya More and more people Mulai tertarik Ternyata orang peduli Sama Sama what I think Sebuah business ini Kayak gimana gitu Which makes it interesting Dan Ya after that Ternyata mulai banyak yang komen Mulai banyak yang Eh gue baru bikin startup nih Lu review startup gue dong Kayak gitu-gitu So The community-nya Grow dari situ Dan dari situ Gue ketemu orang-orang kayak Ahmad Zaki Kayak gue Sama kayak lu Sama kayak Arya Rajasa Kita semua Terus Gue ingat dulu Barengan juga sama William Tokopedia Gitu kan Ketika Apa Mereka juga baru muncul Dan Baru-baru launch gitu Gue ingat banget 17 Agustus Very patriotic Memang mereka Ya Menarik Jadi Ya lu mulai dari blog Review Company Startup gitu ya Teknologi Ya Tech startup lah ya Zaman dulu kayak Lu bilang Orang gak ngomong tech startup Orang ngomongnya Dotcom company gitu Nah Dulu itu Kalau orang bikin Dotcom company kan Selalu dibilang Ini kemain-main Jadi cuman Ya paling berapa orang sih 5 orang 6 orang Dia bikin company Syukur kalau dapat Traction Maksudnya enggak Jadi cuman iseng-iseng doang Oh iya gue punya Dotcom Maksudnya yang Dotcom company Zaman dulu itu Isinya cuman Website Running by Not more than 5 people Ya Kalau compare sama sekarang Jauh beda banget gitu ya Nah menurut lu ini Ini Gimana nih Perkembangan sekarang ini Kalau kita tau kan Mulai booming Tech startup itu Gara-gara teman kita juga tuh Yang trigger kan mereka Betul Pertama kali Mainan anak muda Kemudian diinvest Dan bukan main-main waktu itu Diinvest oleh Yahoo Itu kan mereka dulu kan Ya betul Baru dari sini ke sini Baru nanti Nanti ada komunitas lagi Ya lu bikin Sama teman-teman juga Apa itu namanya Startup lokal Iya kan Nah Lu ngeliat perkembangan ini Sebagai orang yang memang Ngelihatin Dunia startup Menurut lu gimana? Positif sekali ya Karena memang dulu Yang namanya Teknologi itu Kayak semacam Eksklusif buat Orang-orang tech Gitu loh Dulu yang Yang punya perusahaan teknologi Biasanya gak jauh-jauh Dari anak komputer Computer science Students lah Atau Teknik elektro Gitu kan Orang-orang yang pakai gadget Itu cuma Anak-anak yang memang Cinta teknologi Gitu loh Yang the geeks The nerds Atau apapun itu Gitu loh Sekarang kan gak So makin kesini Makin Konvergensinya makin kelihatan Bahwa Semua level masyarakat Sudah pakai yang namanya Teknologi Mulai dari petani Tukang ojek All the way sampai presiden Uses Applications Software Startup juga In a way Gitu kan Dan ini mungkin Memang Karena si Global Global wave nya Ke arah sana juga Ketika yang namanya Komunikasi udah makin Dipermudah Jadi Companies kayak Blackberry Yang Rest in peace gitu ya Mereka sekarang Telah tiada Banyak sih Banyak banget Gitu loh Even Yahoo pun In a way Kayak Tapi dulu Peranan mereka Untuk Ngebawa Consumer Untuk bisa pakai teknologi Itu That's an amazing role Gitu loh Of course Yang paling significant Of course ya Google Facebook Apple Microsoft juga mungkin Baru-baru ini aja kali ya Kayak 5 tahun terakhir Baru bener-bener Ya setelah Satyana Dela masuk ke Microsoft So dulu kan kayak Ah enggak Kita very enterprise software Gitu segala macem So Perubahan-perubahan ini Ada banyak faktor ini Yang Apa Yang membawa Indonesia Juga akhirnya Business yang tadinya Main-main gitu Kalau inget Jaman-jaman Gue inget dulu Jaman kuliah itu Yang namanya Business.com itu Gak jauh-jauh Duitnya dari iklan Dan Biasanya kontennya juga Gak jauh-jauh dari bokep Software bajakan Kayak gitu-gitu kan Ya ada sih Ada satu masa Bahwa website Yang paling banyak Dikunjungi di Indonesia Ini adalah Yang isinya Begitu-begitu Betul So Memang dulu awal-awal Yang namanya stigma Orang Oh Punya perusahaan internet Gitu kayak Lo Gak dapet kerja Terus Akhirnya lo jadi CEO Dan Dan gue juga dulu Again Saking tua-nya gue ya Dulu pas awal-awal Memang ngerasain juga That Apa That Sinisme Dari orang-orang Bahwa Punya perusahaan.com Itu gue ngerasain lah Awal-awal Dan waktu itu Pas gue lagi mau nikah Oh iya Sampai-sampai Gue ngaku sama Mertua gue Emang Kerja di Digital agency Iklan Gue bingung Mau ngejelasin What do I do for a living ya Pasti bertanya dong Kamu kerjanya apa Gue kayak Kayaknya kalo gue jelasin Yang benerannya Mereka gak akan ngerti Jadi kayak Udah lah bilang aja You know Marketing agency Apa lagi gitu Makes it easier juga Tapi ya Memang sekarang Dengan Dengan shift dari Dari masyarakat itu juga ya The society juga berubah Luar biasa banget Dan Indonesia Again We're gonna be The fourth Largest digital economy In the world Di tahun 2025 Despite corona Akan tetap menjadi Salah satu yang paling gede Karena memang Populasinya Ya kita menang Di populasi Betul Obviously Kita nomor Tiga Nomor empat Nomor empat Population China India US Baru di kita Dan kita Udah 250 juta Sekian Manusia Dan Dan di kita Sekarang enaknya Kalo dulu kan Kalo lu bikin company Bikin startup Yang namanya startup Lu mesti punya modal Modal itu menjambah ke bank Men Zaman dulu ya Sekarang ekosistemnya udah complete Lu mau join incubator Banyak Accelerator Banyak Venture capital Banyak banget Yang beli Banyak juga So Talent Dari sisi University Programmer Designer Wah gak bisa dibilang banyak Tapi cukup lah Masih kekurangan malah sebenernya Tapi Produksinya terus ada gitu Ada banyak company yang Terus menelurkan Programmer UI UX Data scientist Kayak gitu Udah ada Dan orang udah sadar bahwa We need more Of these digital talents Jadi Dalam Beberapa tahun ke depan Bakal sampai gila lagi Harusnya gitu Iya bener Sumber daya manusia itu Human resources Especially di tech Itu memang sangat kurang banget kan Kayak kita disini Nyari Developer susah Nyari sis admin susah Iya kan Lulusan Dari university Gak semuanya bisa langsung pakai Iya Iya kan Ya enggak Terus kemudian yang udah pengalaman juga Skillnya gak meet Gak meet Gak meet dengan requirementnya kita Jadi mau gak mau harus training Waktunya butuh waktu lama Nah Pertanyaan gue adalah Ini Related gak dengan kualitas dari Tech startup yang kita punya sekarang Atau kualitas produk yang kita punya sekarang Karena Kalau kita lihat gitu ya In the last two years Gue gak ngeliat ada startup yang Bagus Bagus dalam artian yang Oke Ini useful Gue bisa pakai ini Beda dengan jaman-jaman Tahun 2010 deh 2010 Ya memang sih Gak ada sesuatu yang baru gitu Kalau kita balik lagi kayak Misalnya Koprol dulu yang pertama Awal-awal tuh ya Itu kan juga niru-niru dari Apa tuh Foursquare 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 masih ada sih gak ngomong-ngomong Masih sekarang Oh masih ada ya Masih Masih They're doing good actually Right Tapi Tapi semua yang ada di Indonesia memang Ada Adalah versi lokal dari Yang dibuat oleh global dulu gitu Even Gojek Gojek sebenernya kan Ride sharing Idenya dari Uber kan Nah tapi yang Makin kesini Kalau dulu oke lah Semua orang tuh niru gitu Gak ada yang original Indonesia tuh gak ada E-commerce Segala macem tuh Ya Kita mimicking dari apa yang ada di luar Tapi makin kesini Gue gak ngeliat ada Startup yang Work untuk Apa ya Yang bikin breakthrough sih Kalau sebenernya Jadi gede Ada lah beberapa 2 tahun ini kan Mostly di sektor vintech Tapi di sektor Yang lain E-commerce Ya akhirnya Coba-coba Malah sekarang yang bikin e-commerce tuh bukan startup loh Ya Malah perusahaan gede gitu Kan masuk ke startup gitu Masuk ke Areanya startup E-commerce Nah Menurut lo Apakah memang ada penurunan kualitas Karena Dunia sudah semakin mudah Ekosistem sudah semakin Semakin Berkembang Atau memang Persaingannya ini Sudah sangat-sangat ketat sekali Sebenernya Ada banyak faktor sih Yang namanya dunia startup itu Unfortunately Sangat dekat sekali Sama yang namanya venture capital It's very driven Dari sisi venture capital Artinya apa Kalau Ada satu company baru yang Totally baru banget Belum pernah ada Totally experimental gitu Semua orang Tiba-tiba Wait and see Lihat dulu Ini orang gila sendirian nih Pioneer gitu They come up with a very new product Very new concept Paradigm shift Orang lihat dulu Wait and see Once dia ternyata successful Semua investor akan nyari Nah gue mesti nyari Yang kayak gitu Di market lain Gitu kan Jadi Uber juga sama Kasusnya Uber ya Uber disana gede Oh udah tinggal nyari The Uber of China The Uber of India The Uber of England The Uber of Indonesia Salah satunya Pastinya gitu kan Disana Dan itu kenapa Jadinya seluruh dunia Bisnisnya Itu simply Karena dia tau Gue bakal dapet funding Which is not wrong Right Karena gimana pun juga Even if lo bikin Terus gak ada yang mau funding Percuma kan Lo gak ada duit juga Buat modalnya gitu Betul Unfortunately it's very driven Sama yang namanya Venture capital Dan venture capital Of course Mereka juga mikirin Yang namanya return Gimana caranya Gimana bisa growth-nya cepat ROI-nya juga Multiple-nya bisa Bagus Artinya apa Game-nya Unfortunately Ya Ini baca bukunya juga Mungkin menarik sih Namanya The greater fool Itu ya Memang ini nyari Gimana caranya Ini ujungnya akan dibeli Sama yang paling gede Akhirnya Orang-orang yang invest Gojek di awal Atau invest Ola di awal Atau apa Didi di China Ya ujung-ujungnya Mereka punya kepikiran Sejelek-jeleknya adalah Either IPO Atau di blizom over Sekalian Which in this case Bener kan Gitu lah Banyak yang akhirnya Merger Bahkan kebalik bahkan Bahkan yang Uber di Indonesia Dibeli malahan Sama Grab Betul Nah itu kan jadi So Karena memang Ujungnya udah ada Return point-nya sudah kelihatan Venture capital berani Taruh ke sana Same way Kopi-kopi Kekinian Begitu satu Ada yang naik Di China Ada GoIPO Wah semua orang Langsung bikin kopi-kopian Dapat funding Gila-gilaan It's the same thing Gitu loh So It's very venture capital driven Karena Again karena kita Nggak Business yang Business startup ini Is about aset Asetnya itu Talent gitu ya Orang ya Artinya memang kita Butuh banyak sekali modal Bukan buat bikin kantor Buat bikin Gedung atau apa No we just need to recruit As much as people as possible Dan padat modalnya itu Dari-dari sisi itu Kan dari sisi Talent Nah itu kenapa Ujung-ujungnya Orang yang In a way successful Starup yang in a way successful Adalah Yang di awal Bisa raise cukup modal Untuk bisa Experiment Dan menemukan Business model yang pas Karena Starup kan ujungnya A whole bunch of Experimental product Betul Yang mencari Business model Yang baru Betul Yang belum tentu Kapan return ya Gak tau Exactly Dengan harapan One day will return Tapi When you raise enough money Ya Contohnya misalnya Gue Ada temen kita juga Selalu bilang Lo kalau seed funding 25 juta Dollar Lo mau bisnis apapun Pasti nemu Karena 5 juta dollar That's a lot of money 10 juta Kemarin udah direvisi 10 juta 10 juta Once you raise 10 million dollar Gue gak peduli dulu Bisnis apa You will find that Business model Karena you have enough money To experiment You have enough money To fail Sama minimal Lo gonta-ganti Business model pun Masih cukup Selama 2-3 tahun Sampai akhirnya Lo menemukan Business model yang pas 10 million dollars Right Jadi menurut lo Kenapa dalam 2 tahun terakhir ini Gak banyak Startup yang Bagus Atau yang Punya traction lah Misalnya Di tech startup Kita gak mau kopi-kopian Kopi-kopian It's different Totally different World game Gak ada tech-technya Ada sih yang tech kan Tapi Mainly mereka jualan kopi Tapi yang beneran tech startup Dalam 2 tahun terakhir ini Kan gak ada yang stand out Menurut lo itu kurang modal Atau foundernya kurang pintar Cari visi Gue ngobrol sama Satya A few years Gue kalau gak salah Kita ngobrolin soal Kok startup Indonesia Gak ada yang seru Exactly It's all boring Exactly Dan You know In a way Boring in a way Kayak ya Kalau fintech Of course Bukan berarti gak solve problem They solve Many-many problems Insurance Peer-to-peer What have you Banyak lah Health tech Segala macam Those are serious companies Tapi Kok gak ada yang seru Something yang Yang gak penting Tapi gets people excited Itu memang gak ada Yang ada boom gitu ya Lomaternya gede Kayak youtube Jaman dulu Pas baru launch Ini gak penting banget Tapi Kayak tiktok For example Gak penting But it was Bede banget kan Instagram 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 Dulu So All these major Major-major companies Yang di luar sana Memang They're not Trying to solve Particular problem Yang Kayaknya serius banget Yang life or death Meskipun sekarang Jadi life or death Tapi Dulu cuman Oh iseng aja I want to build something fun Dan Indonesia Sebenernya gue berharap ya Indonesia itu kan Menurut gue Sebuah negara yang Very creative Gitu kan Ya anak-anak mudanya Banyak anak muda Satu Kedua Anak muda kan pasti Kreatif Cuman Sekarang karena Again Driven by venture capital Venture capital Cuman What's your business model Right When you build something fun Terus dari day one Ditanyain business model It will no longer Be fun Pastinya dong Gue harus mikirin duit Ini dari mana Ini gitu Betul So in a way It's a privilege Untuk bisa Ada Se group Se group of Young people Yang create something Yang fun Karena mereka gak mikirin duit Tapi sekarang kan Kebanyakan yang anak-anak muda Yang jago-jago nih Mereka lebih prefer Untuk kerja di startups kan Of course Karena gajinya gede Yes Iya kan Gajah di Gojek Tokopedia Whoever gitu ya Mereka mikir Wah gajinya bisa gede Daripada mereka harus Gambling untuk bikin startups Tapi kan Mereka masuk ke startup itu kan Awalnya The basic idea itu sangat mulia sekali Oh gue belajar dulu deh Di Misal di Gojek Nanti setelah 2-3 tahun Gue keluar Gue akan bikin startup sendiri Pada kenyataannya kan gak 5 tahun kemudian 5 tahun kemudian Pindah ke Tokopedia Pindah ke Tokopedia Atau 2 tahun kemudian Oh oke Ini ada di Mana di Misalnya di Ticket.com gitu Mereka pindah ke situ Nah Ya Jatuhnya kan kayak Ini Apa namanya Founder Yang gue takut ya History repeat itself Jadi yang bikin startup Yang jadi founder ini Oh lu gak laku kerja di startup Makanya lu bikin startup sendiri Ini nih yang mungkin Mungkin Menurut lu Bener gak sih Ini yang bikin Ya kayak lu Bahasa lu kan Gak ada yang asik nih startupnya nih sekarang In a way ya Tapi Again Problem di Indonesia kan luar biasa banyak Betul Contoh deh One of my favorite company Yang kemarin baru dapat funding 53 juta PayFest namanya Oh right Yeah The founder itu Dulu kerja di Kudo Oh right Oke Dan dia belajar banyak dari situ Dan dia ngeliat ada area yang Gak di exploit Sama Kudo Oke Dan dia ngeliat kayak Kenapa gak masuk ke sini ya Oke Gue gak tau dia udah sempet ngajuin Atau apa Gak segala macem Tapi akhirnya dia bawa ide itu ke Y Combinator Dan itu terdapat Oke Dan sampai sekarang udah Wow udah gila-gilaan mereka Yang pertanyaan balik lagi Kenapa dia gak pindah ke Mana ke e-commerce yang lain gitu Nah Jadi Jadi Again being a founder sometimes In most cases being a founder is It's a curse For me ya gitu loh It's something yang 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 Lu mau gak mau dapet Ya lu dapet gitu loh Kayak Again it's a curse gitu loh For me Founder's curse itu adalah When you see a problem You have the solution in your head Betul Dan gak ada orang lain yang 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 execute That solution gitu loh Ini kan problem Solusinya kan harusnya kayak gini ya Kenapa gak ada yang bikin solusinya sih Atau udah ada yang bikin solusi Tapi salah Kok goblok semua kayaknya orang-orang ini ya You know what Fine Gue aja deh yang bikin Dan itu jadi itchnya dia sendiri Si foundernya ini Bahwa I have to solve this problem Because no one else is Solving this problem Dan gue ganteng Ya gitu loh So I think in a way That's the founder's curse Yang Kutukannya founder Yang habis itu udah Get the snowball rolling aja Habis itu udah Oh tau-tau udah ada seribu employee Gitu kan Dua ribu employee Yang raise millions Or billions maybe Ya For me that's That doesn't happen to everyone Right Gitu loh Kadang-kadang Lo gak dapet aja Right And And For me that's fine Karena gak mungkin semua orang jadi entrepreneur Gak semua orang jadi founder kan Terusnya kerja siapa Nah itu dia Kalau semua orang jadi founder Itu dia Mungkin Mungkin Ya Digaji gede itu Makanya sekarang semua orang Mungkin jadi pegawai Dan Ini juga something yang 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 kita mesti belajar banyak Dari yang namanya Silicon Valley Dulu yang namanya talent Talent poolnya Silicon Valley Even California sendirinya Yang namanya retailen teknologi Susahnya setengah mati Makanya sekarang isinya udah banyak imigran Ya Orang-orang dari Eastern European India China Wow semua melting pot Dari seluruh dunia Disitu jadi engineer Karena mereka tahu Satu That's the center of innovation Meskipun sekarang udah gak ya Right Dan Dan Imbasnya ke belakang tuh Yang namanya masalah sosial Banyak banget Betul Dan In a way For me ya Gue ngeliatnya Memang banyak impactnya Dari 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 All these You know Silicon Valley ini Ngaruh banget Ke banyak masalah sosial Housing Masalah Apa Homelessness Disana itu Wow serius It was It's a It's a serious problem Tapi Itu jangan sampai Kejadian juga di Indonesia Kita mesti pinter Untuk bisa Menarik talent dari luar Tapi Jangan sampai Kitanya juga gak belajar Dan So far ya Dari 2010 Tahun lalu Eh 10 tahun lalu Banyak orang yang ngeliat Kok udah roket internet You know all these German companies kan Ya udah gak ada sekarang Udah jual kan Ya Maksudnya Maksudnya kayak Lazada Solora Segala macam Wah Kita dijajah asing Sudah rakuten Wah kita dijajah Jepang Siapa dulu Yang dari Astaga Ada 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 Chinese player Masa kesini Si siapa Alibaba ya Bukan Alibaba ya Bayu 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 Alibaba Sekarang langsung Kita dijajah asing Banyak orang yang Yang beranggapan Seperti itu Tapi pada kenyataannya Orang-orang yang join Lazada Zalora Akhirnya bikin gojek Ya kan Nadiem Kevin kan mantan Zalora Azmo Betul Banyak orang lulusan Lazada yang sekarang Bikin startup sendiri Betul Dan banyak lulusan Lulus apa Founder-founder yang Jadi Jadi sukses Lo sekarang Kuotanku Lulusannya Rocket Internet Betul Banyak yang lulusan Alibaba Betul Dan nantinya nih Sekarang nih Mungkin 5 tahun lagi Akan kelihatan gitu Banyak founder-founder 5 tahun lagi Ex Gojek Ex Tokopedia Ex Traveloka Dan segala macam So It gets the ball rolling Dan ini semua orang Indonesia Tapi balik lagi kan Yang mungkin Jadi founder Orang Indonesia Yang jadi founder Ya banyak orang Indonesia Pinter-pinter lah ya Pasti Pak Menteri itu kan juga Yang founder Gojek Nadiem Itu kan dari Harvard Dia udah pinter gitu kan Terus ada beberapa juga Ya lulusan Harvard juga Pertanyaan gue gini Ini mereka Bisa jalan Karena ada funding Ada visi Yang tadi lo ngomong kan Ada visi Nah Visi-visi ini Kebanyakan Visi luar negeri Yang awalnya Yang berani ngasih gede Kan visi luar negeri Visi di Indonesia Ya baru-baru ini aja Tapi belakangnya Visi Indonesia Itu Fund dari luar negeri juga Bukan fund dalam negeri Nah Jadi Sebenernya ini Yang pun Tapi kita percaya gini lah Di Indonesia yang punya duit Banyak dong Ya kan Yang punya duit itu banyak Tapi pertanyaan adalah Mereka mau invest gak Mau 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 percaya gak Mas startup-startup ini Ujung-ujungnya kan mereka Cuman teriak Gara-gara mereka gak dapet kue Yang seharusnya mereka Kalau mau invest Itu kan mereka bisa dapet Gitu kan Tapi mereka dulu Oh bisnis apa ini Ah bisnis Gak jelas ini Gitu kan Akhirnya yang Yang ngelihat Visinya bahwa ini Nanti Gojek akan jadi Seperti ini Tokopedia akan jadi Seperti ini Kebanyakan adalah orang luar kan Ya Gak semuanya jadi Seperti Gojek Atau Tokopedia Banyak juga Yang Magut Gak jelas Tergantung fodernya juga kan Jadi Yang menurut lu Nasionalisme Kayak gini Ini masih Ya Given lu tadi ngomong Ini akan ball rolling Bahwa yang punya orang Indonesia Balai lagi Nanti yang Komponen utamanya ini Kan adalah Duit kan Ujung-ujungnya Fundingnya kan duit Ya Dan duit ini Kalau orang Indonesia Gak bisa memodali Ini anak bangsa Yang bikin startup Ujung-ujungnya kan juga sama bro Betul So ini ada satu Siklus yang Yang menurut gue Kejadian banyak di Globally ya Orang kerja di startup Dari startup itu Dia dapet E-shop Options Employee stock options Abis itu IPO Atau di akusisi Dia jadi tajir Yes Dengan sambil tetap kerja Di startup Abis itu dia Injil investing Join startup Muter lagi Betul So di luar negeri Yang siklus ini tuh Jalan banget Disini unfortunately Semuanya berhenti Begitu di exit Dia gak invest Jadi injil investor Akhirnya semua pendanaan Sangat depend sekali Sama yang namanya Venture capital Exactly Somehow yang Angel investor ini Gak terbentuk Gue gak tau kenapa Ini something yang For me It's a big problem Dan big fundamental problem Banget gitu loh Yang namanya Angel investor Di tech di Indonesia Itu sedikit sekali Dan ini mesti berubah Dan Gue gak tau caranya gimana ya Tapi ini mungkin yang Tadi ngomongin Relate ke Pertanyaan lo Gitu loh Jadinya Orang-orang yang Udah join ini Yang join startup ini Dia ngurasa kayak Oh I create value Gue dapet Employee stock options Gue udah tajir Gue pensiun Atau invest di property Atau invest di property Kalau lo minta temen lo Gak 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 Tapi kan kebanyakan begitu Karena property menjanjikan bro Iya Tapi in a way gini sih Ini akan berubah sih Gue yakin Dan Dan perubahan itu Akan Terbantu sekali Dengan makin banyaknya exit Makin banyak company lokal Yang dibeli Iya Atau M&A lah Mergers and acquisitions gitu Atau IPO gitu Gitu lah Honestly IPO mungkin gak Tapi Mergers and acquisitions M&A itu Banyak kan jadi Returnnya rata-rata Lebih bagus ketimbang IPO sih Oh ya In a few cases lah ya Paling gak So yang namanya Makin banyak company lokal yang dibeli Orang akan semakin ngeliat kayak Wah ini udah jalan Di US Di Silicon Valley Di China M&A acquisition itu Sehari bisa ada 4-5 biji Di Indonesia mungkin sekarang Masih sebulan 1-2 Gitu loh It's already happening gitu Tapi belum Belum At a major scale Once that happens Orang akan ngeliat bahwa The money yang gue invest ini Sampai gue bisa Dapat balik Betul Sekarang karena 95% masih mati Jadi orang masih Balik gak ya Gitu loh Tapi once Udah marketnya udah mature Kayak yang di China Atau di US Tinggal masalah Gue bisa balik cepat Atau enggak Risikonya lebih Lebih manageable Ketimbang Ketimbang Yang sekarang Dan once that happen Harusnya orang Makin Makin bergairah Untuk bisa invest Of course Ada banyak faktor lainnya Kayak Capital gain tax Apa Pembuatan PT Kemudahan usaha Ya of course Itu Beberapa faktor Luar Faktor eksternal juga Tapi Dari sisi industri Sendiri Memang belum Tapi Hopefully Will be soon Karena makin banyak Company M&A Di Indonesia Makin banyak IPO Di Indonesia So If you're an individual investor Harusnya udah makin Makin percaya bahwa Oh Dulu Gue Tahun Berapa itu 2012 Gue pernah di Di Gue pernah meeting lah Sama orang Dia punya bisnis Tambang Mas Saya itu Dapet proposal Dari Keponakan saya Dia mau bikin startup Startupnya udah mati sih Tapi Saya gak ngerti Tolong jelasin ke saya Ini maksudnya apa Kenapa dia cuma butuh 5 miliar Waktu itu Dia ngomong Dan Dari 5 miliar itu Kenapa saya cuma Dikasih 5% Dia bilang gitu kan Oh Gini pak Yang namanya Angel Investing Teknologi company Itu Business case nya kayak gini Growth nya kayak gini Kemungkinan exit nya itu Dari sini Jadi return nya itu Buat bapak Ya Unfortunately Risks nya 95% Failure Which is Unfortunately That what happened To that particular company Dia failed Tapi If you Are lucky You can get it back Kalau founder nya bener Founder nya bagus You can get it back Oke Dan akhirnya dia kayak Yaudah deh Akhirnya dia ngajak temen nya Untuk invest Tapi dia sendiri Tetap fokus ke Batu bara Karena at the end of the day The opportunity cost Dulu Opportunity cost nya Tetap lebih besar So Mereka lebih masuk ke sana Return nya juga lebih bagus Lebih pasti Risks nya juga lebih manageable Buat Buat Banyak Angel Investor Betul Sekarang sudah berubah Tapi Apakah mungkin karena culture juga ya Kalau culture di kita ini Kalau lu bikin sesuatu Gue juga pasti bisa Gue bikin lah sama Gitu kan Iya Jadi 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 kompetisinya itu Jadi Agak Agak lumayan aneh Gitu ya Even Akan ada 1-2 orang Yang mencoba Ya sebenernya ini bagus juga Gitu Ini bagus juga Tapi Bukankah effort nya itu Seharusnya Bisa dipakai Untuk membuat Satu ekosistem Instead of Kompetisi Sebenernya 2014 Banyak sekali Corporate Kereport kan yang kayak gitu Jadi Kalau diingat dulu Banyak Banyak Perusahaan Perusahaan corporate Yang konvensional Ya Tiba-tiba masuk digital Betul Bikin e-commerce lah Bikin Apalah Anything digital aja Jadi digitalisasi Bisnisnya sendiri Betul Dan akhirnya banyaknya Ke burn juga Banyaknya kebakar juga Simpli karena Culture nya gue Belum nyampe sana Betul I don't have enough knowledge Disana I don't have enough agility Untuk bisa gerak Secepat startup And A whole of other Bunch of problem Yang sebenernya Bisa disolve Dengan satu kata Sebenernya Betul Collaborate Exactly Dan akhirnya 2-3 tahun Setelah mereka kebakar Kayak Ya gue nyesel dulu Bikin sendiri Tau gitu Gue invest aja ya Makanya sekarang Banyak sekali Corporate-corporate Yang invest di Startup CVC Corporate Venture Capital Jadi memang Udah pada mulai Tau nih Perusahaan-perusahaan Tradisional Kalau mereka mau Transformasi digital Instead of doing Doing it by themselves Yaudah Ya opportunity cost nya Tinggi sekali Ketika lo bikin sendiri Anggaplah bank Lo daripada lo bikin Your own digital bank Atau lo bikin Your own fintech company Resikonya gede banget Apalagi lo BUM And you're a public company Waduh risk nya Wah saham lo bisa Dihajar habis-habisan Simply because you're doing something new Investor Kalau ngomongin Public 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 companies ya Investor gak suka Sesuatu yang baru I want something steady Stable gitu kan When you experiment With something new Yang didengar sama Most Retail investor Atau institutional investor Adalah Risk Wah lo nyoba Sesuatu yang baru Artinya ada kemungkinan sukses Ada kemungkinan gagal And I don't like that No When it comes into Public company Gak ada tuh Lo gak boleh gagal Apalagi BUM Oh iya Oh gagal Duit hilang Itu duit negara Hilang So Lebih hati-hati lah Mereka akhirnya sadar Daripada gue bikin sendiri Resikonya gede Opportunity kos gede Udah Gue invest aja Duitnya ke Startup Makanya sekarang banyak yang All the banks Hampir semua Sekarang udah masuk kesini Oh iya pasti Ada punya digital bank Ada punya corporate venture capital Akhirnya mereka sadar Ngapain gue bikin diri ya dulu ya Gue kasih aja Ya kalau gue bikin sendiri Mungkin butuh I don't know 50 million dollars Ya Nih kasih aja startup How much do you need 5 million Ya 5 million Kalau hilang yaudah Kita invest aja di 5 biji Tapi circle-nya kan Akan balik lagi Circle-nya akan balik lagi Yang menguasai itu Nanti akan jadi perusahaan-perusahaan gede Itu gitu Nah ini yang menarik Kalau kita ngomong Tadi kan lo sempat singgung Cina gitu Di China Ada Uber of China Jadi Kuangshin Yang sekarang jadi gede banget Yang sekarang invest di Berbagai ride sharing juga Ya kan Grab dan lain sebagainya Kalau kita ngomong Cina Gue pernah ngeliat statistik nih ya Di China itu penduduknya Memakai social media Apapun gitu ya Itu buatan Cina Nggak ada yang pakai Instagram Nggak ada yang pakai Facebook Nggak ada yang pakai Whatsapp Jarang Mungkin 1-2 pakai Nah Ini menurut lo Blokir yang dilakukan Oleh pemerintah Cina ini Merangsang industri Untuk Lebih kreatif Sesuatu yang bagus Untuk dilakukan Atau Gimana Kalau dalam konteks Indonesia loh ya In a way Ya of course Ada positif dan negatifnya ya Kalau ngomongin demokrasi Kayaknya keberatan Tapi apalagi free market Kayaknya keberatan ya Kita mau ngomongin ke sana Tapi that's Essentially that's what happened kan Di China kan Ya Itu mereka gede karena Yang dari luar nggak bisa masuk gitu loh So Dari sisi pemerintah Ada insentif yang luar biasa besar Untuk menumbuhkan industri lokal Ya And that That particular case Memang bagus Artinya industri lokal bagus Betul Dan Dan bertumbuh Dan You know They create Berapa Ratus Bilioner Dalam berapa 10 tahun terakhir gitu kan Dan Dan ini yang bikin China itu It's an amazing case study Sebenarnya China itu Negara sosialis Komunis Dengan ekonomi kapitalis Dan bilionernya banyak banget Ya Ekonominya kapitalis Bentuk negaranya komunis Sosialis Ekonominya kapitalis Bilioner banyak banget So it's Bukan mungkin ya It's a China model Kalo dibilang itu kapitalis Nggak juga Dibilang komunis How come there's billionaire Segitu banyak Kalo negaranya komunis Betul So it's a Chinese model Dan Kalo diterapkan kesini Sebenarnya Tergantung dari Banyak faktor juga ya Kayaknya kalo di Indonesia Memang Masyarakatnya memang Nggak 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 terbiasa diatur Jadi disana kan Lo Mencong dikit Lo hilang Which is kita dulu pernah Dan After the whole Political Uprising Segala macam Kita udah nggak lagi Kesana So dari sisi market Memang kita mesti Disediakan banyak option Dan Dari situ market Yang akan menentukan Dan In a way itu bagus juga Karena kenapa There's room Untuk kita compete Sama yang di luar Yang di luar masuk kesini Belum terus sukses loh Banyak company-company Lokal Di Indo Yang akhirnya bisa ngalahin Pemain luar Ya Contohnya Uber Yes In banyak Dan In lots of cases Banyak yang Akhirnya disadar bahwa Percuma gitu Rakutan datang kesini Oh ya Kalau rakutan itu kan Salah strategi Tapi JD juga Makin kenceng aja So Ada You know You have to learn From your mistakes Pastinya Yang dari luar kesini Tapi gue pengen membuktikan Bahwa Yang namanya Competitor dari luar You can make it A little bit better Competition Tapi Ada beberapa hal yang memang Sebaiknya di Memang harusnya dari lokal Contohnya ya Fintech Misalnya Fintech itu For me Masalahnya banyak data privacy Data privacy user gitu Dan kayaknya agak lucu Kalau dipegang sama Sama luar gitu loh Tiba-tiba si Siapa Mint.com Misalnya I don't think That's a good idea gitu loh Minimal Mereka invest disini Minority gitu kan For me It still makes sense Tapi Di beberapa case Memang harus lokal Tapi bukan Semua masih lokal Ya tapi kan Kalau kita ngeliat By nature kan Orang kita kan Lebih Menghargai produk luar negeri Instead of produk Dalam negeri gitu Poin gue adalah disini ya Kayak misalnya TikTok TikTok kan Buatan ByteDance Ini perusahaan China Di China mereka Udah Orang udah pake Tapi dengan Again Kayak tadi kita setuju Bahwa China itu Sumber daya manusianya Itu nomor satu Dari sisi populasi ya Itu nomor satu Disitu banyak user akhirnya Karena Internet udah banyak dipake Kayak misalnya Cashless Atau penggunaan Mobile device itu Juga udah sangat Widely available Jadi perusahaan-perusahaan Kayak gitu Plus didukung sama pemerintah Bisa jadi naik down Nah di Indonesia ini Kasusnya beda bro Jadi Indonesia ini Kasusnya Kalau orang disuruh Milih Beli sepatu lokal Atau beli Nike Kita pasti beli Nike men Gak punya duit Juga beli Nike men KW nya banyak Iya iya Betul So it's a Our nation Psychological problem Memang Apa istilahnya Inferiority syndrome Inlander Whatever lah Tapi Ya itu something yang Menurut gue It can be fixed Makin banyak lokal Internet lah Internet Internet companies Kita ngomongin Perusahaan-perusahaan Indo ya So far banyak yang prefer kok Ketimbang luar Oh iya So in that case Menurut gue masih Mungkin sekali untuk kita bisa Kuat-kuat menang Ya gue setuju sih Jadi Kalau Dari sisi cloud computing kan Banyak juga kompetitor Dari luar yang Baru masuk Oh iya Bagaimana perasaan Oh iya Kita harus bisa Apa ya Menonjolkan Kearifan lokal kita sih Orang Indonesia tuh By nature Biarpun mereka suka produk Produk luar negeri Tapi mereka lebih suka Servis dalam negeri Oh interesting I guess that makes sense Servis Gak ada yang bisa Ngalain orang Orang Indonesia Totally Kita ini Bangsa yang ramah Melayani dan lain sebagainya Suka dilayani Suka dilayani Betul Jadi kita harus melayani Jadi Ya Bedanya dengan Ya tadi yang orang Yang di luar kalah itu Ya mereka kurang Kurang ngerti gitu Kearifan lokal Mereka banyak kan Bikinnya yang Self-serving model Exactly Which is disini kayak Aduh Jadi gapapa deh gue bayar 10% lebih mahal Tapi lo aja ngerjain gitu Lo yang ngelayani Makanya yang Yang pemain luar Kayak misalnya Sopi Atau JD Mereka kan itu ikut banget Sama kearifan lokal disini Makanya mereka jadi Dan sampai marketingnya pun juga Lokal sekali Exactly Dan kita gak keberatan Kita gak pernah ngomong Jadi milik asing gitu Gak pernah Sopi milik asing gak pernah Orang Sopi Dari Indonesia Dumin Indonesia Pakai interface bahasa Indonesia Jadi gak keberatan gitu Tapi balik lagi Layanan gitu Ya rata-rata yang Yang gagal Dan banyak startup juga Yang gagal dari Indonesia Karena mereka pikir Orang Indonesia itu kayak orang Amerika Jadi Oh bisa self-service Bisa belajar sendiri Padahal sebenarnya orang Indonesia ini Dari lubuk hati yang paling dalam Suka dilayani Mereka suka dilayani Itu sangat benar Sebenarnya Gue setuju banget Dan ini sesuatu yang Itu sangat indonesia Yang mungkin orang luar juga banyak yang Kaget gitu Kayak begitu mereka masuk kesini Kayak Oh shit Itu mesti begini Gitu loh Dan baru tau Akhirnya ya Minimal dulu awal-awal Gue tau banget tuh Banyak orang yang Kaget gitu Gila gue udah awal-awal e-commerce lah Lu tinggal beli Tinggal klik-klik Itu nelfon masih banyak banget Yang warna biru ada gak Ini kapan sampenya ya Padahal kayak Everything is on the website Iya Even di Tukopedia Kalau lu tanya itu Itu orang tanya chatting Iya Yang ini ada Padahal tinggal beli Iya Iya kan So Interaksi sama Kita kan very social ya Exactly Jadi kayak Maunya tuh ngomong Sama orang Dan dijawab Ketimbang kayak Wah gue asumsi Sudah ada disini Ya pasti Stoknya ada I have to confirm Masih ada gak Oh ada Sis Silahkan Even bini gue Bini gue Benci beli Di E-commerce luar negeri Simply karena Satu Gak bisa ngomong Bukan Satu Pengirimannya lama Yang kedua Gak ada yang bisa ditanya-tanya Ini kalau barangnya gak ada Gimana Iya Kalau barangnya gak ada Udah lu beli Paling refund Susah-susah Amat gitu kan Tapi ya mungkin Mungkin ini yang Yang behavior Dari orang Indonesia nih Yang mungkin buat Startup-startup baru Harus lebih ngerti Kalau target marketnya Indonesia gitu kan Karena Different target market Of course Different strategy gitu Lu pergi ke US Lu pergi ke Jepang Ya different strategy Dan Indonesia Contohnya ini deh Very good example Peer-to-peer lending Di China Mereka pake Social punishment Artinya ketika Lu telat bayar Ya lu dipermalukan Secara sosial Ya Right Tapi ya of course Di China tuh Kayak gue ngeliat Di TV tuh Ada kayak berapa Menit gitu Tayangan Ini loh muka-muka orang Yang telat bayar Serius loh? Di iklanin Serius loh? That's how they Embarrassing Kalau disini kan Ada One of my favorite model Yang Indonesia banget Dan it works Itu Amarta Jadi Lu minjemin duit Tapi as a peer Satu apa Yang ngasih pressure ya? Iya Jadi Lu satu grup Kalau ada satu yang telat bayar Yang grup yang lain Yang ngasih Kuot-angkuot pressure Eh Lu kenapa telat bayar? Mau dibantuin apa? Jadi gotong royangnya keliatan Which is Indonesia banget Dan pemain luar Rumah satu sini Gak akan ngerti Kalau ada begitu Dan itu memang Mesti dibikin Sama orang Indonesia Betul Dan Itu kenapa Amarta Orang Indonesia yang bikin Gitu loh Karena Menurut gue make sense Yang kayak gitu Oke Bro Kalau lu ngeliat Startup Dan juga diri lu deh Ini Dua pertanyaan Yang gue jadiin Satu karena sangat related sekali Pertanyaan terakhir Kalau lu ngeliat diri lu Dan perkembangan startup Tech startup di Indonesia In the next five years What will it be? Oh that's the Billion dollar question Kalau gue tau Gue akan kasih tau loh Tapi Mungkin kalau ngeliat dari Trend setahun terakhir kali ya Banyak yang Gue bilang digitalisasi Digital transformation lah Artinya Proses bisnis Yang sudah Stabil secara konvensional Dibawa ke online Digital banking Remote working Essential e-commerce Supply chain Itu banyak yang mulai Di digitalisasikan Contohnya ya Kayak yang baru dapet funding aja PFS juga Salah-salah kan Sebenernya proses Arisan ini kan Sebenernya udah ada gitu Bukan arisan ya Apa ya Model agent Di desa Ngomong satu orang Itu udah ada Sebetulnya Dan itu Something yang udah Jalan di Indonesia Secara offline Dan dibawa secara Dan sekarang Dibikin startupnya Untuk bisa jadi online Dan di corporate Ngomong B2B Itu banyak banget Proses-proses yang tadinya Offline Jadi online Dan ini I think dalam beberapa Mungkin 1-2 tahun ke depan Akan banyak Salah-salah yang Yang fokusnya ke sini Karena It's not a new paradigm Prosesnya udah ada Pak Ini prosesnya udah ada gitu Prosesnya udah ada Di dalam perusahaan Misalnya nih Proses Digital signature deh Misalnya Oh it's gonna be big Apalagi sekarang Gara-gara pandemi Orang butuh tanda tangan Yes Sekarang tanda tangan Boleh digital Orang gak perlu ngejelasin lagi Bahwa lo orang perlu tanda tangan kan People already understand Bahwa gue butuh Tapi ini sekarang ya versi Murahnya pak Costnya cuma 1 per 10 Misalnya Karena you don't need papers anymore Dan lebih cepat It's better Gampang di verify Dan segala macem Digital signature Dan Kedepannya akan banyak Banyak banget Sarap-sarap Yang akan menge-exploit ini Proses-proses yang Ada Sudah ada di offline Akan dibawa ke online Didigitalisasi Next stepnya Sampai sih Again Kalau gue compare sama Historically ya Sama-sama Dari China Dari US Segala macem After that Baru akan keluar yang Bener-bener Dari scratch banget Prosesnya itu Secara offline-nya aja gak ada Proses conventional tuh gak ada So ini Totally new proses yang dibangun For a digital generation Itu nanti Mungkin 2-3 tahun lagi Sampai 2 tahun ke depan Gue rasa akan fokus ke Digitizing the Offline Jadi online Transformasi Digital lagi Gue sebutnya itu Digital transformation Karena prosesnya udah 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 proven Gak perlu di debatin lagi Prosesnya gitu loh Cuman ini dibawa digital aja Right Gitu sih Terus kalau lu ngeliat diri lu sendiri In the next 5 years Oh I have no idea Gue bakal jadi apa 5 tahun lagi Hopefully I'm still alive Tapi kan lu lagi ngambil S2 Sekarang Oh iya Ya gue Inilah selalu berusaha Untuk bisa Evolve As a entrepreneur gitu Karena gue One of the reason Kenapa gue ngambil S2 Business Karena memang Gue basicnya orang Computer Right I suck at business Gue busuk banget Kalau ngomongin soal business Dan gue sadar itu Jadi kelemahan gue Jadi Which is why gue pengen nutupin kekurangan itu Dengan belajar business And hopefully bisa bawa perusahaan gue To a whole new level lah Siap Thank you bro Thank you G1-1 Over Thank you for having me Thank you man I'll see you next time